Tempat penjemuran ikan ini luasnya 5 hektare dan nama daerahnya adalah Kampung Tokolima, Muarabadak, Kutai Kartanegara. Ikan yang dijemur di atas jaring panjang itu beragam jenis dan ukuran. Ikan-ikan ini dijadikan dua kelompok, terdiri ikan yang berukuran besar dan ikan teri. Ikan yang berukuran besar akan diubah menjadi pakan ayam, sedangkan ikan teri akan dijual di Muarabadak, Samarinda dan beberapa daerah lainnya. Sumarni salah satu penjemur ikan menyatakan ikan yang dijemur tidak diberi perasa apapun. Ikan-ikan tersebut akan langsung dijemur setibanya di tempat tersebut dan aktivitas ini sudah dikerjakan lebih 10 tahun. Sudah lama ya? Lebih 10 tahun. 10 tahun, disini terus ya Kak ya? Iya. Ini ikan apa sih Kak? Ini tawar ini. Oh ikan tawar. Bukis itu yang dibikinan, makanan ayam. Oh untuk pakan ya Kak ya? Makanan ayam ya? Ini dijualnya di mana Kak? Ada pengepulnya. Oh ada kakak anunya ya, pengepulnya ya. Berapa Kak sekilo dijual? Tidak tentu, gak ngelang. Turun naik, turun naik. Ikan yang dikeringkan ini jumlahnya tidak menentu karena didapat dari nelayan. Pengeringan ini pun dilakukan secara alami dengan mengandalkan panas matahari. Ini teri, ada ikan teri, ada tembang, ada ikan masak. Pokoknya macam-macam ikan. Ada yang, maksudnya yang hasil tangkapan nelayan di daerah Morabada sini. Baik. Ada berapa sih Bang yang biasanya ditangkap oleh nelayan? Ada berapa kilo atau berapa ton gitu Bang yang langsung dikeringkan prosesnya? Itu tergantung dari musim-musimnya juga sih. Ini kan musim-musimnya ya banyak, kadang bisa sampai 100 keranjang per hari. Kadang juga ya tidak ada, tidak ada sama sekali. Kadang juga ya antara 10-20an. Baik. Ini kan lagi musim hujan nih Bang, dikeringin seperti ini gimana nih Bang untuk jagainnya Bang? Ya berharap sama matahari aja sih. Jadi memang... Maksudnya di sini ya masih setradisional, setradisional ya. Belum maksudnya ada teknologi apa yang bisa dipakai di sini. Penjemuran ikan di daerah Toko 5 ini sudah menjadi ciri khas wilayah tersebut. Untuk mencapai lokasi ini tidak sulit karena aksesnya sudah cukup lancar. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.